Intro Para pembalap MotoGP mulai menyatu dengan masyarakat Indonesia Ada yang berboncengan berdua dengan perempuan Dan ada juga yang bagi-bagi uang Para pembalap MotoGP beserta rombongan krus sudah tiba di Lombok Sejak selasa 8 Februari lalu Namun para pembalap MotoGP ini tampaknya menemukan hal-hal menarik Dan tak biasa bagi mereka yang ditemukan di Indonesia Mulai dari pembalap maupun kru pembalap begitu menyatu dengan masyarakat sekitar Salah satunya adalah Stefano Nepa Rider Moto3 ini sejak kedatangannya di Indonesia Tak menyianyikan kesempatannya Dalam unggahan videonya Stefano Nepa nampak asik jalan-jalan dan berbaur Bersama anak-anak kecil di jalan Dari raut wajahnya Stefano Nepa nampak senang dan bahagia Stefano Nepa juga berada di sebuah konter pulsa Dan terlihat sedang membagi-bagikan uang kepada anak bagikan ala-ala Doni Salmanan Dengan kegirangan bahagia Konter pulsanya didatangi pembalap Pemilik konter pun sampai berteriak kegirangan Rewa, rewa, rewa Oh ternyata mereka baik-baik loh, ya ampun kemudian ada juga pembalap menggunakan topi caping atau topi petani di sebuah tempat makan sambil duduk di meja makan dan menggunakan topi caping pembalap itu tertawa lepas Indonesia style tulis pembalap dalam video tersebut rider moto to Barry Balthus kini juga sudah menyatu dengan masyarakat sekitar Barry Balthus mengunggah videonya sedang dibonceng perempuan remaja menggunakan motor bagikan mimpi perempuan yang membonceng pembalap lampan tersebut sampai kegirangan bahagia tidak tahu kemar tujuan mereka namun keduanya kelihatan begitu mesra saat berboncengan berdua tak hanya itu pembalap tersebut juga menirukan gaya emak-emak bonceng tiga bersama rekannya di jalanan Philip select pembalap tim moto itu mengunggah fotonya sedang ugal-ugalan di jalan dengan motor varionya dia melakukan aksinya mengangkat roda depan di sepanjang jalan kemudian dia juga mengunggah fotonya sedang asyik bermain di sungai bersama anak-anak kecil aksinya tersebut diabadikan karena jarang mereka temukan di tempat lain dalam foto tersebut kelihatan beberapa anak kecil yang sedang mandi di sungai kemudian pembalap tersebut mengajaknya berfoto foto yang berbaur dengan masyarakat sekitar juga ditunjukkan pembalap moto Tri Aizan Guevara dalam unggahan fotonya pembalap tersebut sedang duduk dan bersuap foto dengan masyarakat sekitar itulah beberapa momen para pembalap yang mereka abadikan dalam media sosial mereka karena kejadian-kejadian unik tersebut baru pertama kali mereka temukan dan yang cuma mereka temukan di MotoGP Mandalika Indonesia Indonesia